Intro Program vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut terus berlanjut. Setelah menyasar tenaga kesehatan dan pelayanan publik, kini giliran para lansia yang mengikuti program vaksin guna pengentasan COVID-19. Hanya saja untuk program vaksinasi lansia di Tanah Laut tidak dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan jumlah vaksin. Beberapa lansia di kota Pelaihari dan sekitarnya sejak Senin kemarin mengikuti program vaksinasi COVID-19. Rencananya untuk tahap pertama dilakukan terhadap 900 dari 33.000 lansia yang ditargetkan se-Kabupaten Tanah Laut. Program vaksinasi untuk lansia di kota Pelaihari dan sekitarnya dilakukan di Puskesmas Angsaw yang berada di kawasan kantor bupati setempat. Berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, program vaksinasi untuk lansia sudah harus dilaksanakan sebelum Idul Fitri. Namun karena keterbatasan, untuk tahap pertama ini vaksinasi hanya diikuti 900 lansia. Lansia kita mulai dengan kemarin, mulai kemarin ya. Sasaran untuk lansia untuk Kementerian Kesehatan memang cukup banyak, sekitar 33.000. Tetapi karena keterbatasan vaksinasi masih belum kita semuanya. Untuk angkatan ini sasarannya adalah untuk buru dan lansia. Dari formasi Kementerian Kesehatan, pusat diarakan lansia ini sebelum nebaran bisa sudah disasar dengan yang ada. Dan untuk diperlentaskan punya lansia-lansia. Kita secara bertahap untuk menyasar ke lansia-lansia yang bisa datang ke Puskesmas, Puskesmas yang berikan pelayanan yang terdekat sebelumnya. Program vaksinasi selain menyasar lansia di Kabupaten Tala, saat ini juga tengah dilakukan vaksin masal kepada tenaga pengajar atau guru. Sebelumnya program vaksinasi di Tala menyasar tenaga medis dan pelayanan publik. Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.